Assalamualaikum kakak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kakak sehat, hatinya bahagia, kemudian rezekinya berlimpah ruah seperti air hujan, dibarengin dengan umur panjang yang barokah ya kak. Mau masak apa hari ini? Kita simak bahan dan bagaimana caranya ya kak. Langkah pertama kita siapkan wadah untuk membuat adonan ya kak. Di sini ibu menggunakan potongan atau irisan wortel 4 buah dengan ukuran besar. Kemudian toge 250 gram. Daun bawang seledri secukupnya aja ya kak, disesuaikan dengan selera. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh. Mie cin setengah sendok teh opsional. Boleh pakai boleh enggak. Kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh. Kemudian lanjut kita tambahkan 2 sendok bebek tepung maizena atau tepung kanji ya kak. Dan 4 sampai 6 sendok makan tepung teligu. Disesuaikan selera aja. Ini adonannya mau agak bertepung atau banyak sayurannya. Jadi porsi tepung bisa ditambahkan kalau ingin agak banyak tepungnya. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan ya kak. Apa aja bumbu yang sudah dihaluskan? Ini nih simak ya kak. Ebi atau udang rebon 1 sendok makan ya kak. Kemudian ketumbar 1 sendok makan. Bawang putih 7 sampai 10 siung. Kemudian bawang merah 10 siung ya kak. Atau disesuaikan dengan selera aja jumlah bumbunya. Lanjut kita mengaduk semua adonan tanpa menambahkan air ya kak. Kalau kakak ingin menambahkan air cukup sedikit saja. Nanti di akhir adonan sudah tercampur rata. Ingat ya kak apapun bahannya kalau kita olah dengan sungguh-sungguh dengan hati akan menghasilkan rasa yang luar biasa. Nah disini ibu tidak menambahkan air melainkan ibu menambahkan sedikit minyak sayur ya kak. Supaya adonannya lebih lumer. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian diamkan adonan beberapa saat ya kak. Sebelum langkah akhir biasakan untuk koreksi rasa ya kak. Apabila ada yang kurang bisa menambahkan kekurangannya. Setelah adonan didiamkan beberapa saat. Bentukannya akan seperti ini. Dia akan mencair atau lebih lumer dari sebelum didiamkan ya kak ya. Kalau adonan sudah seperti ini maka adonan siap untuk digoreng dengan menggunakan minyak panas ya kak. Di saat menggoreng gunakan minyak yang agak banyak. Kemudian gunakan api sedang aja ya kak supaya tidak cepat gosong. Akan tetapi hasilnya matang merata gitu. Di luar cakep. Dalam juga matang sempurna. Goreng bakwan warung kopi kampung ini sampai kuning keemasan ya kak. Masih ingat kan kak? Kalau belum berhasil teruslah berlatih. Karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dan yang tidak kalah penting juga ya kak. Kalau kita belajar itu harus sabar. Tekun dan telaten. Itu juga salah satu kunci sukses ya kak ya. Selamat menikmati. Apabila sudah kuning keemasan. Bakwan sayur kampung ini diangkat. Kemudian ditiriskan ya kak sebelum disajikan. Nah mudah-mudahan tutorial masa kali ini mudah dimengerti ya kak. Sangat gampang untuk dipahamin. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Ketemu lagi di video-video ibu selanjutnya dengan resep yang berbeda ya kak. See you kakak. I love you. Terima kasih. Sampai jumpa.